Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A17 atau CPH 2477 teman-temannya ini termasuk HP Oppo terbaru di akhir tahun 2022 teman-teman jadi kendalanya HP ini kata orangnya ada yang ngomong ya atau tolback nya aktif ya temen-temennya bisa dilihat nanti ya oke namun seperti biasa ya temen-temennya sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan tentunya semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temennya amin ke aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini temen-temen ya oke langsung saja kita mulai Bagaimana cara menonaktifkan tolback di HP Oppo A17 atau CPH 2477 temen-temennya bisa dilihat tampilannya seperti ini nah ini tampak belakangnya nah ini bisa dilihat ya temen-temen tipe CPH 2477 ya atau tepatnya dia Oppo A17 temen-temen Oke ini termasuk HP terbaru dari Oppo di akhir tahun 2022 temen-temen Oke bisa didengarkan ini ya temen-temen ya suaranya sangat mengganggu sekali jika tolback itu aktif ya temen-temen ya Oke sebenarnya kalau kita tahu cara menggunakannya saat tolback aktif itu sangat mudah sekali temennya sama aja seperti HP normal pada umumnya hanya saja ini beda dia harus menggunakan dua jari bisa dilihat kalau kita menggunakan satu jari untuk untuk menggerakkan layar dia nggak akan bisa teman-teman ya kita harus menggunakan dua jari saat tolback aktif seperti ini Oke bisa dilihat kalau kita tahu caranya bisa dilihat ya kalau kita menggunakan dua jari itu ya seperti HP umum pada umumnya HP normal pada umumnya ya maksudnya ya oke bisa dilihat satu jari nggak bisa kita harus menggunakan dua jari untuk menggerakkan layar atau menggunakan layarnya temen-temen ya oke bisa dilihat kalau sudah tahu cara menggerakkan atau menggunakan layarnya ini nanti kita mudah untuk menonaktifkan tolbacknya temen-temen ya oke langsung saja kita ikuti tutorialnya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen oke langsung saja kita mulai temen-temen ya inti dari tutorial ini bisa dilihat ya temen-temen ya kenapa tolback ini aktif dengan sendirinya walaupun kita tidak mengaktifkannya karena tombol pintasan aksibilitasnya aktif ya temen-temen nah ini bisa dilihat jadi kalau tombol pintasan aksibilitas ini aktif dengan sengaja maupun tidak sengaja kalau kita tekan secara bersamaan tombol volume atas-bawah ini maka dia tolbacknya langsung aktif ya temen-temen bisa dilihat kalau pintasan tolback temen-temen aktif dia kalau di pencet tombol volume atas-bawah secara bersamaan maka dia langsung aktif ya namun di HP ini belum diaktifkan maka dia hanya notifikasi tinggal kita mau aktifkan atau jangan aktifkan itu menemani Oke bisa dilihat seperti ini sebenarnya kalau kita mau menonaktifkan sangat mudah kita tekan secara bersamaan keduanya sama seperti cara kita mengaktifkan dia langsung non-aktif ya temen-temennya pintasan tolbacknya atau tolbacknya dia langsung non-aktif tolbacknya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya temen-temennya pertama kalian cari pengaturan kita Scroll menggunakan dua jari temen-temennya untuk menggerakkan bisa dilihat kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membuka atau menggunakan pengaturan atau apa yang kita pilih tentunya bisa dilihat selanjutnya kita Scroll menggunakan dua jari seperti ini bisa dilihat oke selanjutnya kita pilih pengaturan sistem ya temen-temennya bisa dilihat kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membukanya Oke selanjutnya disini kita pilih aksibilitas sama seperti tadi kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya nah ini bisa dilihat kita ketuk dua kali untuk membukanya tentunya maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya disini kita pilih penglihatan ya yang tengah ini Oke kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk untuk membukanya maka kita akan dibawa ketampilan seperti ini dan kita pilih tollback nya nah ini kita geser kalau ada notifikasi bisa dilihat ini adalah setelan tollback nya temen-temen oke tinggal kita ketuk saja seperti tadi kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk membuka atau menggunakan fitur tollback ini temen-temen ya bisa dilihat setelah kita ketuk dua kali maka akan tampil seperti ini Oke kita pilih tollback dan kita ketuk dua kali untuk menggunakannya ya di sini kita pilih berhenti ya temen-temen ya bisa dilihat di sini ada tampilan batalkan atau berhenti Oke selanjutnya kita pilih berhenti tentunya karena di tutorial ini kita untuk menonaktifkan tollback di HP ini ya temen-temen Oke kita nonaktifkan atau kita pilih berhenti kita ketuk sekali untuk memilih dan ketuk dua kali untuk memberhentikannya atau menonaktifkannya Oke bisa dilihat ini tollback nya sudah tidak aktif dan bisa dilihat ini pintasannya aktif ya temen-temen ya Oke selanjutnya disini sudah kita nonaktifkan pintasannya namun di tombol aksibilitasnya belum kita nonaktifkan bisa dilihat kita nonaktifkan semuanya yang tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan ya temen-temen ya Oke kita cari-cari dulu nah ini adalah tombol pintasan dari aksibilitas Oke kita cari dulu kita nah ini ya temen-temen ya bisa dilihat ini adalah pintasan dari tombol aksibilitas temen-temen ya sudah hilang tampilannya maka setelah kita nonaktifkan tombol pintasan aksibilitasnya maka setelah kita nonaktifkan tentunya tidak akan tampil lagi atau tidak akan aktif lagi tombol tollbacknya teman-teman ya oke bisa dilihat ini kita ulangi pertama kita buka pengaturan lalu kita scroll ke bawah kita pilih pengaturan sistem selanjutnya aksibilitas dan tentunya selanjutnya kita pilih penglihatan lalu tollback ya teman-teman ya oke bisa dilihat seperti ini disini setelahnya sudah kita nonaktifkan semua teman-teman ya dari pintasan aksibilitas pintasan tollback atau pintasan lainnya yang tidak kita gunakan kita nonaktifkan semua saja teman-teman oke jadi seperti inilah teman-teman yang cara menonaktifkan tollback di hp oppo a17 atau cph2477 teman-teman ya caranya sangat mudah sekali nah ini bisa dilihat ini adalah tipenya oppo a17 dengan internalnya 64GB teman-teman ya oke jadi video cara menonaktifkan tollback di hp oppo a17 atau cph2477 sudah selesai teman-teman ya caranya sangat mudah sekali saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini ya teman-teman ya bisa dilihat ini lagi kita tes kameranya untuk saat ini oppo a17 ini termasuk ap terbaru di penghujung tahun 2022 teman-teman bisa dilihat seperti ini hasilnya oke dan ini adalah spesifikasi dari oppo a17 bisa kalian lihat ini versi dari gsm arena teman-teman ya oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini teman-teman ya sukses dan sehat selalu untuk kita semua amin kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taww walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati